Pagi ini, aku mau nikmatin Sunrise bareng musisi unik. Kami sepakat ketemuan di atas Bukit Pulisan. Sayup-sayup, aku dengar ada alunan suara gitar dari atas Bukit. Hmm, kayaknya dia udah nyampe duluan. Aku gak sabar buat nemuin cerita menarik yang ada di sini. Inilah alunan merdu dari Gitar Mama. Alat musik unik yang tingginya mencapai 2 meter. Musisi unik itu adalah Bang Dolphy. Seorang pemain Gitar Mama, sebuah alat musik tradisional yang cuma bisa ditemui di lingkupan. Awalnya Gitar Mama itu, sebenarnya dia bukan begini sih bentuknya. Awalnya kita cuma main pakai ember, terus ditarik tali dari satu sisi ke satu sisi, atau digelentungkan dari atas ke bawah, itu biasanya. Cuma karena seiring waktu, dibuat aja jadi begini, jadi lebih modern. Kita difasilitasi kayak ada aula kesenian, khusus untuk kawasan. Biar kita bisa berlatih, atau melatih teman-teman yang lain juga yang pengen ikutan sama-sama dengan kita. Terus kita bisa dieksplore kemana-mana, biar kita bisa belajar dari tempat-tempat yang lain. Mungkin ada alat musik yang serupa, tapi beda acara mainnya kayak kita yang ada di sini. Mungkin gak banyak yang tahu soal Gitar Mama. Musik ini juga udah mulai ditinggali minerasi muda. Tapi, semangat luar biasa Bang Nulfi dan teman-teman buat melestarikan Gitar Mama bakal menyentuh hati siapapun yang mendengarnya. Satu hal sederhana yang bisa kita lakukan agar Gitar Mama lebih dikenal adalah dengan datang dan jadi salah satu pendengarnya. Musik ini juga udah mulai ditinggali minerasi muda. Musik ini juga udah mulai ditinggali minerasi muda. Aku nemu tempat keren lain buat healing di Likupang. Ada sebuah tempat wisata anti-mainstream berbasis konservasi yang tersembunyi di Likupang. Namanya The Pulisan, sebuah resort yang dikelilingi hutan. Menariknya, resort ini juga berada di bibir pantai. Tempat yang cocok banget buat escape. Di sini, wisatawan juga bisa menikmati sebuah program dari Welles Conservation Likupang. Aku masuk hutan ditemani ranger bernama Bang Bios. Warga lokal yang bekerja di sini karena ingin ikut menjaga alam yang ada di Likupang. Bang Bios, hari ini mau ngajak saya kemana nih Bang? Ini tinggal dari Sally sendiri yang mau kemana. Kalau di area kita ini ada beberapa lokasi yang bisa dikunjungi. Itu pertama, area hutan lindung dan konservasi. Cuma memang agak lumayan jauh. Kalau yang dekat-dekat aja Bang? Kalau yang dekat-dekat mungkin Sally bisa main-main ke Noma Campsite sama Noma Eco Trail. Itu ada apa aja Bang? Kalau di campsite lebih ke Camping Ground kita. Jadi teman-teman yang mau melakukan penelitian bisa langsung ke Camping Ground. Kalau di Eco Trail itu kita bisa melihat beberapa hewan endemik. Salah satunya adalah yaki, maka kandigra itu endemik Sulawesi Utara. Kemudian ada burung, itu burung rangkong di Jolong Sulawesi. Saya tahu itu dia dilindungi ya? Iya salah satu yang dilindungi. Di sini ada? Di sini ada, di area Eco Trail itu ada. Jika beruntung kita bisa melihatnya. Karena kita kan nggak bisa tahan dia untuk yang bisa. Nggak bisa tahu dia di mana ya. Tapi paling banyak di sini itu floranya atau faunanya sih Bang? Kalau banyaknya itu hampir berbanding. Karena sekarang juga kita lagi ngedata area ini. Baik flora dan faunanya. Jadi kalau saling mau juga kita bisa ke campsite. Itu ada teman-teman dari mahasiswa. Mereka sedang melakukan pendataan flora dan fauna di area sini. Lagi penelitian ya? Lagi penelitian. Boleh Bang, saya ajak ke sana ya. Boleh, ayo. Aku ketemu Ageng. Salah satu pendiri dari Wireless Conservation Likupang. Meskipun masih muda banget, dia punya visi besar buat bikin sebuah perubahan untuk kelestarian alam di masa depan. Kita itu konsepnya ekowisata dengan berbasis konservasi. Aku tuh ngeliat Indonesia sebagai negara yang sangat kaya. Dari tanah kita yang sangat subur dan keanekaragaman Hayati kita yang sangat banyak. Likupang itu area yang memang yang sangat spesial. Keanekaragaman Hayati kita itu diestimate lebih banyak dari Amazon. Spesies coralnya lebih banyak daripada The Great Barrier Reef. Kalau kita bisa konserve itu dan kita bisa nge-promote itu, aku percaya bahwa turis-turis dan wisatawan luar atau domestik akan masuk ke dalam peluisan untuk nge-experience itu. Kita ternyata bisa membangun tempat wisata tanpa merusak alam. Likupang punya banyak hal seru yang bisa dikulik. Experience berwisata yang gak bisa didapet di tempat lain. Karena kita ini ekowisata, kita tuh ada aktiviti kayak trilling, diving, dan itu kan semuanya membutuhkan guide. Jadi kita sekarang mulai untuk mengambil lokal-lokal tersebut, mengajar mereka caranya tuh gimana menjadi guide, jadi ranger, jadi dive guide lah. Kami mahasiswa Unserat ada 10 peserta magang. Dan rencananya itu kami akan treatagging, terus akan ngurusin permaculture, baru akan menelursuri ecotrail. Kami di sini itu mengasah skill kami di bagian kehutanan ataupun di bagian konservasi lainnya. Konsepnya kita itu gimana caranya kita bisa memajukan hidup kita sebagai manusia tanpa mengerusak alam. Gimana caranya kita bisa hidup dengan alam dalam harmoni. Gak kerasa perjalanan di Likupang udah selesai. Sebuah perjalanan yang mempertemukanku dengan orang-orang luar biasa. Kadang kita lupa kalau negeri ini sangat kaya dan penuh dengan kebahagiaan. Ada banyak orang yang tulus menjaga kekayaan alam negeri ini. Tapi kita malah merusaknya dan pergi ke tempat lain. Padahal kita bisa menjaganya bersama di sini. Di Indonesia aja.